Sudah, di tahun itu, di mana pada saat itu perempuan masih dipinggit di rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh mengenyam pendidikan, tapi kata ini sudah punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Di sini teman-teman bisa baca ya. Dia bilang, tahu kak engkau semboyanku, aku mau. Dua patah-kata ini sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung, keberatan, dan kesusahan. Teman-teman mungkin saat ini kita semua merasa, aduh gimana ya saat di rumah saja, saya jadi enggak bisa beraktifitas, betul kan? Dan kita sudah sebulan mungkin ya, ya sudah sebulan kita dirumahkan lah ibaratnya. Aktifitas kita tentunya menurun jauh, tapi banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari di rumah, karena kita bisa bersama keluarga dan ternyata kita tetap bisa aktif. Buktinya saat ini kita bisa, tetap bisa berjumpa, bersilaturahim, walaupun secara virtual. Jadi kata Ibu Kati ini, bilang mau aja dulu, aku mau. Ketika kita sudah mau, jalan terbentang luas untuk kita langkahi. Di sini juga dia bilang, kita harus membuat sejarah, kita mesti menentukan masa depan yang sesuai dengan keperluan sebagai kaum perempuan dan harus mendapatkan pendidikan yang cukup seperti kaum laki-laki. Saat itu Ibu Kati ini bilang begitu. Tapi kalau kita lihat saat ini, cocok juga kata-kata ini. Artinya apa? Ini kata-kata Ibu Kati ini sampai sekarang tetap cocok dengan zaman now. Kita harus membuat sejarah karena masa depan kita yang menentukan itu siapa? Kita sendiri. Jadi ini tidak berlaku hanya untuk perempuan saja, tapi juga buat para pria di sana. Dan yang saya suka juga, Ibu Kati ini memang memperjuangkan kesetaraan perempuan untuk beraktifitas, untuk mengenyam pendidikan. Tapi bukan berarti perempuan itu melupakan kodratnya. Perempuan itu tetap kodratnya kalau dia mempunyai keluarga, menikah, punya anak, ya kodratnya adalah apa? Sebagai istri dan sebagai ibu yang membesarkan anak-anaknya. Dan juga kodratnya sebagai manusia, makhluk ciptaannya Allah, yang mana kita harus menjadi manfaat bagi sesama. Jadi buat saya, Ibu Kati ini, pahlawan saya juga sih, sangat menjadi pahlawan. Bukan cuma hanya sebagai kaum perempuan, tapi juga semua kaum. Baik, di sini bukan saya bintangnya, tapi bintangnya ada dua, yaitu Dina Arianti. Dia adalah seorang ibu rumah tangga dengan dua anak. Dia MDIT bintang satu, dia 11 kali champion, di BN agency, 8 kali MDRT. Luar biasa ya. Dan dia adalah mantan, pramugari dari sebuah perusahaan, apa namanya, airline yang sangat besar, sangat terkenal. Dan hari ini dia akan sharing. Ketika dia dirumahkan, ternyata dia semakin bersyukur. Kenapa? Karena ternyata dia semakin produktif. Justru dirumahkan, dia semakin produktif. Dan kelebihannya adalah apa? Dia tidak perlu meninggalkan rumah, dia tidak perlu meninggalkan suami dan anak-anaknya. Baik, kita undang dulu Dina Arianti. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dina, gimana kabarnya di rumah aja? Alhamdulillah, kenang banget. Kenang banget ya? Sebentar. Ini, ya. Dina, boleh sharing nggak? Apa namanya? Sebentar, sebelum sharing saya mau tanya dulu. Kan Dina dibilang dulu mantan pramugari dan juga mantan banker. Nah, dulu pramugari dari mana sih, Din? Dari SQ. Dari Singapore Airlines. Oh, Singapore Airlines ya. Oke. Nah. Nah.